Intro Mendapatkan informasi tersangka berinisial MM yang mengedarkan narkotika jenis sabu di kota Cirebon saat narkoba Pores Cirebon Kota melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan MM di sebuah kosan di kawasan pilang Kabupaten Cirebon Dari tangan MM didapatkan barang bukti 16 gram sabu-sabu dengan 15 paket sabu siap edar Selain itu, polisi juga mengamankan tersangka DS di sebuah bengkel di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang pesta narkoba Polisi melakukan penggeledahan dan pengecekan HP ditemukan petunjuk peta untuk menyimpan sabu-sabu yang akan diedarkan Lokasi sistem tempel tersebut terungkap dari handphone salah satu tersangka yang diamankan dan ditemukan tujuh titik lokasi penyimpanan sabu-sabu Di antaranya ada di tiang listrik, kamar mandi SPBU, paralon, dan tong sampah juga tempat-tempat lainnya Dalam aksinya, pengedar biasanya terlebih dahulu menempelkan narkoba di lokasi yang sudah ditentukan Petugas mendapatkan informasi bahwa ada tersangka inisiat MZ yang kerap kali mengedarkan narkotika jenis sabu dan akhirnya dilakukan penyelidikan oleh petugas kami dan akhirnya pada tanggal 7 Juli pukul 21.00 tersangka MMM dapat diamankan di kos-kosannya di daerah Bilang Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan tindak pidana penyelagunaan narkotika jenis sabu diatur dalam pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2, UU 35 tahun 2009 tentang narkotika Pelaku dapat dipidana dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah Ali Mudin, RCTV, Cirebon